energi terbarukan cara pasang agi mobil datsun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam energi terbarukan baik kawan saya dapat paketan berupa agi kering saya akan coba unboxing akhirnya merknya Amaron 38 B20l share maintenance baik akan kita buka sama-sama baik kawan kita buka kardusnya ayo agak agak sedikit susah kita buka coba ada seperti kupingan ini untuk mengangkat atau mengambil agi tersebut diangkat pakai tangan kita lihat ya dalam kardusnya udah kosong kita singkirkan dulu kardusnya yang belum subscribe ya klik tombol subscribe dulu supaya tidak gagal paham ya di sini ada ini ya buku petunjuknya tertempel di agi tersebut kita ambil coba kita buka ini adalah kartu garansinya dari toko pembeliannya sama pabrik ya dan sepertinya ini bukan aki kering ini aki basah cuma bentuk modelnya seperti aki kering aki ini akan saya pergunakan untuk mengganti aki mobil Datsun saya yang sudah sewak atau udah tiga tahun diukur dimensinya disini panjang 19 cm kemudian tingginya ini 20 cm dan kita ukur lebarnya ini 13 cm ayo kita angkat untuk mengganti aki mobil saya nah yang ini adalah motor astrea setara saya motor legendaris motor tahun 1988 nah yang ini adalah itu adalah mobil Datsun saya kita menuju ke situ ya tadi yang aki lama sudah saya lepas ya itu aki lama sudah saya lepas kita langsung taruh nah itu tempat laki nya baik kita buka dulu apa lindung dari kutub positif dan negatif baik kawan kita angkat kita masukkan ke tempat aki sebelum kita pasang kutub negatif-positif kita pasang dulu pengait aki ya supportnya ini biar berakhir akhirnya itu tidak goyang-goyang saat berkendara ada tempat pengaitnya tinggal dicantolin aja ke dalam situ kemudian dikencangkan bautnya baik kawan untuk pemasangan kutub positif dan negatif itu alangkah bagusnya itu kutub positif dulu dipasang kutub positif dikencangkan pakai kunci karena ini enggak ada kunci pakai tang ya sebenarnya tidak boleh pakai tang karena akan merusak bau tersebut setelah kutub positif sudah terpasang dan ditutup karena ada penutup pelindung kutub positif setelah kencang kemudian ganti kutub negatif yang dipasang ya kabel kutub negatif dipasang pastikan pemasangan pada kutub negatif ini kabelnya kencang dan tidak bisa digerak-gerakan lalu kita coba untuk di-star mobilnya ya pastikan dulu gigi persneling pada mobil pada posisi netral kemudian kunci di-onkan lalu ditunggu sejenak langsung di-star terima kasih kawan sudah menonton video kami jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa juga tombol loncengnya supaya dapat menerima notifikasi setiap ada video baru salam energi terbarukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati